Halo guys, Assalamualaikum Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman Terima kasih Saya akan memberi sedikit inovasi baru tentang pemanfaatan urin sapi dengan tambahan selensi sebagai pupu organik cair Kita tahu kelanjutannya sampai habis ya teman-teman Daaah Pupu organik cair adalah pupu yang tersedia dalam bentuk cair Pupu organik cair dapat diapikan sebagai pupu yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi Sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan atau manusia Bagi sebagian orang, pupu organik cair ini lebih baik digunakan karena terhindar dari bahan-bahan kimia Serta dampak yang baik bagi kesehatan Urin sapi sangat berpotensi digunakan sebagai pupu organik cair Ternyata selain berfungsi sebagai pupu organik cair juga berfungsi sebagai jar pengatur tubuh bagi tanaman Pusatnya 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 berikut merupakan bahan-bahan pembuatan pupuk organik cair dengan tambahan terasi yang pertama tuangkan urin ke dalam jeragen jika urin tercampur dengan fesis, disaring terlebih dahulu ya teman-teman nah itu jadinya seperti ini yang kedua masukkan em4 5 ml ketiga masukkan molasis 50 ml yang keempat haluskan terasi sampai halus yang tebal nanti jadinya seperti ini lalu dikocok terlebih dahulu agar bahannya tercampur semua dan jangan lupa setiap pagi tutupnya dibuka untuk membuang gas yang ada dalam jeragenya teman-teman dan disimpan sampai 7 atau 8 hari ya teman-teman yang kelima pengaplikasian pupuk organik cair ke tanaman terasi juga berfungsi sebagai penyubur tanah loh teman-teman itu dia inovasi tadi semoga bermanfaat dan selamat mencoba Sampai jumpa NAMASI Sampai jumpa Sampai jumpa